hai oke halo guys selamat datang lagi di channel ini dan di video kali ini ini pertama kali ya saya mau coba bikin video pakai pesawat general aviation jadi saya harap kalian bisa menikmati video kali ini sampai nanti videonya selesai Oh ya jadi untuk virtual flight kali ini saya akan melakukan air far flight pakai Cessna 172 rutenya sendiri ini saya berangkat dari Tanjung Pandan dengan tujuan di Pangkal Pinang kalau gitu langsung aja ya ini kita ke cockpit buat nyalain engine biar videonya semakin lama Oke guys sebelum nyalain engine ini tak set dulu fuel yang bakal kita bawa untuk fuelnya sendiri ini saya nggak tahu pasti berapa yang bakal kepakai tapi tak set aja untuk ke-60% ya di total fuelnya jadi kiri dan kanan di-set ke-60% kalau sudah ini langsung close window-nya kita remove semua ini ya control lock, wheel shock, tight down, sama pitot cover kalau kalau sudah gitu baru kita nyalain engine pesawatnya ini fuel selectornya set ke boot terus beacon light bisa on master switch-nya bisa on ini throttle didorong agak dalam ya kalau dikit banget tuh nggak mau ini Cessna ini di tempat saya terus kita langsung aja starter engine-nya oke kalau engine-nya sudah nyala ini kita set ke 1000rpm kalau sudah ini pitot hit bisa nyala nightlight bisa nyala avionic juga bisa nyala ya oke terus kalau kita lihat di bawah sini ini ada bagian temperatur ini nanti jalan tuh nunggu jarumnya sampai di area hijau ya ini ibaratnya kayak manasi manasi mesin lah jadi sambil nunggu temperaturnya naik ini tak pasang dulu ya jetnya biar nggak berisik terus tak kasih sedikit info aja untuk flight yang bakal tak lakukan kali ini oke jadi untuk wind condition di Tanjung Pandan ini service windnya 324 11 knots jadi nanti rencana untuk departure pakai runway 36 headingnya 355 after departure nanti maintain runway heading sampai sekitar 1500 feet habis gitu nanti bakal belok ke kiri untuk join ke whisky 25 itu artinya intercept radial 267 outbound dari VOR Tanjung Pandan frekuensinya 116.7 ya terus nanti di whisky 25 terbang selama 90 kok selama sejauh ya maksud saya sejauh 90 nautical mile itu artinya kalau sudah 90 nautical mile dari Tanjung Pandan itu kita sampai di waypoint Limlu terus nanti di Limlu kita bakal belok kanan untuk intercept radial 350 inbound VOR Pangkal Pinang frekuensinya 114.2 terus untuk landing sendiri rencananya nanti expect runway 34 karena sekarang service wind di depati amir nih 317 2 knots wind calm ya terus nih kalau kita lihat juga approach-nya ini nanti saya rencana pakai VOR runway 34 karena kalian bisa lihat di cat ya untuk final cross course ini 350 sudah benar-benar sama-sama waktu kita belok dari Limlu ini kalau kita bikin viewnya gini kalian bisa lihat dari Limlu itu ini kita udah lurus sampai nanti di runway ya jadi ini dari Limlu tuh kita sudah lurus nanti langsung lihat runway terus untuk desain sendiri saya nggak tahu ya hitungan desain yang benar tuh seperti apa jadi nanti tak kira-kira mungkin mulai dari 20 nautical mile inbound Pangkal Pinang bakal tak mulai desain ya nanti karena cruising di altitude 8000 feet nanti bakal tak desain langsung ke 1600 jadi nanti kira-kira di MI 4,8 sudah di 1600 feet ya terus nanti kalau sudah di 1600 feet saya yakin pasti papilite sama runway sudah kelihatan nanti bisa continue pakai visual reference ke papilitenya ya untuk desainnya oke jadi kurang lebih untuk flatnya seperti itu ya kita lihat tadi after departure runway heading 1500 belok kiri intercept 267 ini ya outbound Tanjung Pandang terus sampai Limlu ini sejauh 90 nautical mile dari Tanjung Pandang sampai Limlu belok kanan 350 inbound Pangkal Pinang terus landing ya oke jadi kita rasa segitu aja info untuk flat kali ini semoga kalian paham kita geser dulu ini kita lihat catnya biar enggak mengganggu kita lanjut lagi di cockpit buat setup instrumennya ya oke jadi untuk next one ini tak set di VOR Tanjung Pandang dulu aktif frekuensinya 116.7 kita set ke aktif terus untuk standby frekuensi pakai pangkal pinang ya 114.2 ini untuk standby frekuensinya terus yang di bawah nev2 nya tak kasih di pangkal pinang 114.2 ini nanti cuma buat alat bantu aja lah yang VOR2 nih ya karena nanti waktu dari Limlu kita belok kan tetap nanti pasti yang nev1 ini tak pindah ke frekuensinya pangkal pinang terus kan kita juga harus nge-set course nya juga ke 350 biar enggak terburu-buru nanti waktu belok saya akan refer ke nev2 dulu nanti sambil lihat di nev2 ini saya bakal nge-set yang di nev1 jadi nanti intinya sama aja bakal refernya ke nev1 jadi kurang lebih gitu lah ya pusing saya jelasinnya malah telepotan kelamaan ngomongnya ini ya terus kita set dulu ke ini ya course nya VOR1 ini tadi 267 kita puter ke kenopnya ini sampai ke 267 267 oke kurang lebih lah ya 267 segitu terus kita puter yang nev2 nya ini ke 350 oke sudah set ya terus kita lihat ke kompas ini heading 175 di instrumen juga disamain 175 175 terus heading bug nya ini kita set ke 355 tadi runway heading ya oke 355 set terus kita pastiin ini 8000 feet sudah di set untuk lokal QNH di pangkal pinang 1010 kita set ini 1010 ini untuk autopilot nya ya terus ini juga 1010 disini nah kalau yang ini tuh saya agak ragu ya jadi tak pengen set B aja biar nge-set sendiri nah ini baru pas ya oke kalau sudah gitu ini squawk code nya 2000 bener karena ini AFR flight terus diparser pakai flap 10 derajat kita buka sekali flapnya take off trim sudah di set kayaknya semua sudah ini taxi light kalau gitu bisa on karena ini kalian lihat temperaturnya jarumnya sudah sampai di area yang hijau ya jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita berangkat parking brake dirilis eh taxi light sudah on kita langsung gas ya ini kalau di scenery nya itu kalian lihat eh papannya taxiway nya itu katanya bravo tapi kalau di chart ini alpha ya jadi saya nggak tahu ini taxiway bravo atau alpha intinya kita masuk runway lewat taxiway yang ini yang bener yang mana saya juga kurang tahu ya oke langsung aja kita line up oke kalau sudah lurus berhenti dulu terus cek sekali lagi mixture nya sudah full reach flap sudah di set sesuai untuk departure take off trim juga sudah di set kalau gitu strobe light bisa on landing light juga bisa on taxi light tak matiin nggak apa-apa lah ya oh ya kalau sudah gitu nanti seperti biasa di Cessna 55 knots kita rotate jadi langsung aja set ke full thrust brake nya dirilis kita maintain centerline sebisa mungkin lah ini maintain centerline ya oke 50 55 rotate back ok 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 pasing 500 feet ok kak rasa ini bisa flap up yah ok ok som intro ok pall wrap up yah ok walaupun prasвет ok nak charger pas Oke autopilotnya bisa on Kita pencet heading ini Biar ngikuti heading Terus vertical speednya Kita set ke 800 Nanti kalau speednya makin turun Baru kita turunin vertical speednya Seperti sudah jelasin tadi ya Jadi ini runway heading dulu sampai 1500 Terus nanti baru belok kiri Buat intercept kardial 267 Oke ini speednya mulai naik terus ya Tidak apa-apa lah 18 notch masih oke lah untuk climb Oke 1500 Kita belok kiri Kita kasih ke heading 250 ya Buat intercept 267 Oke after departure Berarti landing net bisa off ya Oke sekarang kita di heading 250 Ini mixture nya bisa di lean ya Ya kurang lebih segitulah yang ngelinnya Saya sebetulnya juga ada begitu paham ngelin ya Tahunya cuma tuas mixernya ditarik sampai engine nya berebet Terus dimasukin pelan-pelan sampai engine nya normal lagi Oke ini speednya mulai turun terus Kita kurangi vertical speednya Biar nggak stall ya Kita kasih ke 600 feet per menit aja Jadi ini nanti setelah localizer nya di tengah Bakal tak pencet net pin ini ya Yang ada di auto-pilot biar dia line sendiri sama localizer nya Soalnya kalau 1 jam 40 menit harus koreksi-koreksi heading ini Gampang juga ya Paling nanti setelah net paling cuma monitor speed sama Ini ya altitude ya Oke ini jarumnya sudah mulai ke tengah ya Berarti mulai tak below ini ke kanan ya Terima kasih telah menonton! Oke ini localizer nya sudah di tengah Langsung aja net nyatanya lain Oke ini net nya sudah aktif Terus kalau gitu ini altitude nya tak arm ya Biar nanti kalau sudah sampai lah Nanti covid dia otomatis hold altitude Oke ini speednya mulai naik Setelah tak tambah vertical speed Oke guys jadi tak rasa untuk diparser segini aja ya Ini kita tinggal terkan sejauh 90 nautical mile Terus nanti bakal belok di Lim Low ke kanan heading 350 ya Maksudnya intercept radial 350 in phone pangkal pinang Kalau gitu ini tak timelapse dulu Nanti kita lanjut lagi waktu mau intercept radial 350 in phone pangkal pinang ya Terima kasih telah menonton! 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 mulai gerak ke tengah lagi ya dan ini kok apa yang di instrumen ini beda ya sama yang di kompas ya padahal tadi waktu dipasar udah tak samain ini gak tau ya gara-gara apa ya kayak beda sekitar 5 derajat ya ini kan 335 325 ya 3 0 3 0 dan ini 325 ini tapi yang di instrumennya ini sekitar 335 ya eh 330 ya pokoknya intinya beda sekitar 5 derajat yang di kompas sama yang di instrumen ini gak tau gara-gara apa ya oke ini jarumnya mulai ke tengah lagi ya pelan banget tapi oke guys jadi intinya gitu ini tak saya dulu altitude-nya ke 1600 ya untuk tadi desainnya terus ini nanti paling sebentar lagi sampai di tengah tak pencet lagi map-nya yang ada di autopilot oke biar udah kelamaan ini tak timelapse lagi aja nanti kita lanjut waktu sudah mau landing ya di pangkal pinang selamat menikmati 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 oke guys lanjut lagi ya ini sekarang sudah 5 nautical mail dari VOR pangkal pinang nanti begitu 4,8 langsung tak disconnect autopilot ya ini sih visibilitinya harusnya aman cuma ada scatter di 1000 ya jadi ini mungkin baru masuk awan oke ini sudah 4,7 langsung tak disconnect menggunakan autopilotnya itu papiletnya agak samar-samar di depan ya ini kita mulai desain lagi tuh papiletnya di depan mulai kelihatan ya ntar nih autopilotnya sudah diskonek belum sih oke kalau ini sudah ya oke ini kita lurusin sama runway oke kita sudah keluar awan untuk kurang waynya di depan ya oke kalau gitu bisa set ke flap 1 ini speednya maintain 70 knots ya ini kayaknya saya sambil rute ini ya kejauhan ya 2 jam ya terima kasih terima kasih oke ini bisa lanjut flaps 2 ya terima kasih 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 Windnya sih calm ya ini di Kangkal Pinang Cuma one notch Oke kita set ke flaps full Oke that's down tadi touchdownnya kayaknya 3 roda itu ya oke kita jet lagi ke 1000 RPM dan selamat datang di Pangkal Pinang ya ini scenery collabnya Project Max sama World Sky itu yang East Avern ya East Terminal ini tapi saya mau parkirnya di yang West jadi ini kita fake it di kiri clap bisa up terus kita kurangi kecepatan kita fake it ya oh iya saya lupa nyalain landing light ya tapi gak apalah tadi juga departure lupa nge-set ini ke altitude transporternya ya oke kalau gitu troplenya bisa off ini kita langsung aja taxi ke gate ya jadi ini kita jumpa di di bawah kita jumpa di bawah selamat menikmati oke kita sudah parkir langsung aja parking brake bisa di set terus nav light bisa off pitot heat pitot heat juga bisa off kita matiin ini avionicnya ini tak set dulu ke standby terus kita matiin avionic engine nya bisa dimatiin ya kalau setelah gitu ini kuncinya juga bisa di set ke off master switch nya ini juga bisa dimatiin beacon light juga bisa off ya oke guys jadi mungkin untuk flight pake jesna 172 segini aja ya dan tak rasa seperti biasa lah kalau kita akhili videonya terima kasih buat kalian yang sudah nonton nanti kita ketemu lagi di video yang lain dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati